Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya, apa kabar? Kemarin saya sudah membuat tutorial yaitu cara membuat status video WhatsApp menjadi bening dan anti-burik. Nah di video kali ini saya membuat kembali tutorial yaitu cara membuat status foto WhatsApp menjadi bening dan tidak buram. Nah untuk hasil yang saya dapatkan seperti ini, gambar yang sebelah kiri saya ini menampilkan status foto WhatsApp secara langsung diambil menggunakan kamera dan juga mengambilnya dari galeri. Nah untuk yang sebelah kanan saya ini, saya ubah untuk fotonya menjadi bening. Nah untuk bisa melakukannya ini sangat mudah sekali ya teman-teman, silahkan kalian simak untuk video tutorialnya. Oke langkah pertama sebelum kalian memposting foto untuk di story WhatsApp, maka sebelumnya kalian harus merubah resolusi foto tersebut dan juga sistem pewarnaannya. Nah kalau sekedar untuk merubah pewarnaan mungkin kalian bisa melakukannya di aplikasi galeri yang ada di HP kalian ya. Tetapi permasalahannya sebesar apapun resolusi foto kalian, maka nanti ukuran yang dikompres ke WhatsApp tetap tidak jauh dari ukuran 540 ke 960 ya, walaupun untuk resolusinya itu HD. Nah sekarang untuk mengkompres supaya foto kalian tidak burik ya ataupun tidak buram, maka disini saya menggunakan terlebih dahulu aplikasi Pixay untuk mengolahnya. Nah dan untuk aplikasi ini gratis bisa kalian download di Google Play Store ya. Fungsi dari aplikasi ini adalah untuk mengubah resolusi foto dan juga pencahayaannya. Pertama kita pilih disini get a picture, lalu kita pilih untuk foto yang akan diposting di status WhatsApp. Kemudian untuk ukuran kita ambil yang normal. Berikutnya disini kita pilih effect, kemudian kita scroll ke atas, lalu pilih resize. Nah kita buat ukurannya menjadi 540 kali 960. Nah seperti ini ya, 541 atau 960. Karena untuk resolusi gambar yang kita download dari status WhatsApp ya tidak jauh dari ini ya. Kemudian pilih ok, kemudian pilih lagi effect. Kemudian sekarang kita ubah untuk sedikit pencahayaan dan pewarnaan. Kita pilih exposure, kita geser-geser supaya gambarnya lebih terang atau lebih jernih ya. Nah seperti ini, kemudian checklist, kemudian effect lagi. Lalu kita pilih contrast, kemudian kita geser lagi ke kiri atau ke kanan, ya kira-kira gambarnya menjadi lebih jernih ya. Jika sudah, checklist lagi. Dan terakhir, satu lagi effectnya. Berikutnya disini pilih saturation. Nah disini tinggal kita atur untuk pewarnaannya. Apakah mau ditajamkan atau tidak ya. Kalau warna di foto kalian kurang tajam, maka lebih baik ditambahkan saja supaya lebih menarik. Jika sudah, kemudian kita checklist lagi. Lalu pilih export untuk menyimpan. Berikutnya pilih save picture to album. Oke, sudah tersimpan. Dan sekarang untuk foto ini sudah bisa langsung kita posting di story WhatsApp. Dan untuk hasilnya nanti akan kita perlihatkan ya. Oke, dan ini untuk perbandingan gambar sebelum saya edit seperti tadi dan sesudahnya. Bisa kalian lihat ya, yang sebelah kanan ini untuk gambarnya lebih kinclong, bening, dan tajam. Oke teman-teman, itu dia cara mudah untuk membuat postingan gambar WhatsApp supaya hasilnya jernih dan tidak buram. Semoga tutorial singkat ini bisa bermanfaat. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.